Perkenalkan, nama saya Kalanjen Kamarga, ini 16514-084 dari Space. Dalam tugas pengantar kain sodesen kali ini, kami membahas dengan Arduino. Arduino itu merupakan sebuah pepan cangkain elektronik yang bersifat open source dan di dalamnya terdapat sebuah mikroprosesor. Mikroprosesor ini merupakan otak dari Arduino dan di program menggunakan software kesis yang di luarungi Arduino. Nah, tugas kami di sini adalah membuat sesuatu menggunakan Arduino. Saya dan teman saya, Trisha, membuat digital clock. Ini adalah komponen-komponen yang kami gunakan. Ada jumper wire grid, 7-segment display, real-time clock, Arduino, dan breadboard. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Digital clock ini kami buat sama kurang lebih sekitar 4 jam. Pada proses pengerjaannya, kami menjumpai beberapa kendala. Pertama, ternyata komponen yang kami beli berbeda dengan apa yang kami lihat di video tutorial, sehingga kami bingung bagaimana cara merangkainya. Akhirnya, kami ditanya kepada seorang teman dan mencari referansi lain di internet. Kendala kedua terjadi ketika membuat program. Error kami cintai ketika proses kompil dan upload. Kami sempat dibuat bingung dengan upload ini. Karena kami mengupload file kosong dan file example yang besar di Armini sendiri itu gagal. Apa yang didapat dari tugas ini? Saya memperajari untuk tidak sempat mirah dan tidak panik ketika situasi yang kita hadapi tidak sesuai dengan situasi yang kita bayangkan. Seperti halnya komponen yang saya hadapi tadi. Komponen tersebut berbeda dengan apa yang saya lihat di video tutorial. Pada awalnya, saya sempat panik karena saya tidak mengatakan dengan air rangkaian. Namun, ketika saya bertanya kepada teman dan mencari sumber lain di internet, saya menyadari bahwa semuanya mungkin dilakukan yang kita perlu untuk mencari cara lain. Terima kasih telah menonton!